Intro Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menghimbau pelaku UKM dan pengrajin untuk tetap mempertahankan ciri khas produk kerajinan lokal. Hal tersebut dikatakan Menteri Koperasi dan UKM dalam acara sinetitas program Dekranas dengan Kemenkop UKM di Desa Kenekes, Kecamatan Lui Damar, Kecamatan Kabupaten Lebak, Banten. Menurut Puspayoga, sentuhan teknologi dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan bisa diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas produksi dan juga dalam hal pengemasan sehingga produk lokal mempunyai daya saing yang tinggi. Selama kurang lebih 3 kali melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lebak, Banten, Puspayoga melihat daerah Lebak memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan baik dari sektor kerajinan, UKM, pariwisata, dan budaya. Salah satunya adalah keberadaan masyarakat adat badui. Selain dikenal dengan budayanya yang unik, masyarakat badui juga memiliki hasil kerajinan berupa tenun dengan motif badui, serta berbagai kerajinan dari batok kelapa. Oleh karena itu, bertempatan dengan acara sinergitas program Dakernas dengan Kemenkop UKM di Desa Kinekes, Kabupaten Lebak, Banten. Pada Kamis pagi, Menteri Kooperasi dan UKM, Anagung Gendingurah, Puspayoga berpesan agar para pelaku UKM atau pengrajin terus meningkatkan kualitas produksi melalui pelatihan pengembangan SDM yang dilakukan oleh Kementerian Kooperasi dan UKM tanpa menghilangkan fakkem atau ciri khas daerah tersebut. Puspayoga yakin dengan mempertahankan ciri khas kerajinan lokal akan meningkatkan daya saing dari produk tersebut. Dalam kunjungannya kali ini, Puspayoga juga memberikan fasilitas hak kekayaan intelektual berupa hak merek dan hak cipta yang diberikan secara gratis untuk melindungi produk UMKM dari pemalsuan dan penjiplakan. Kementerian Kooperasi dan UKM juga menyediakan fasilitas pembiayaan melalui LPDB bagi pengrajin lokal yang sudah berkembang dengan bunga pinjaman 0,3% per bulannya. Selain itu, ada juga pembiayaan ultramikro dengan platform maksimum Rp10 juta dan kur dengan bunga 9% per tahunnya. Perhatian ini untuk meningkatkan kualitas. Hakemnya, paduinya, jangan dikutak-kutik. Ya, jangan dikutak-kutik. Kualitasnya dikutak-kutik. Hakemnya, biarkan. Jangan dikutak-kutik. Biar Pak Kembadui itu desainnya tetap. Kemudian disini, setelah kualitas meningkat, baru masuk desainer. Desainer, apa? Untuk apa nih? Pakainnya kan banyak. Untuk hijab juga bisa. Untuk baju bisa. Untuk ini bisa. Untuk itu bisa. Jadi, ini peranan desainer untuk merancang fashion apa, kain yang penuh ini sudah berkualitas ini. Tapi tanpa kualitas tentunya kan para desainer gak tertarik. Sementara itu Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya mengatakan dengan jumlah kooperasi yang mencapai 818 unit dan jumlah UMKM 49.813, Kabupaten Lebak memiliki cukup potensi untuk berkembang. Lebih lanjut, ia mengatakan selain masyarakat Badui dengan sirih khas budayanya, Lebak juga memiliki produk andalan kerajinan rotan, teh iti, yang baik untuk kesehatan maupun berbagai olahan pisang dan gula aren. Sumber daya alam, sumber daya manusia sangat potensial yang ada di Kabupaten Lebak. Maka dari itu segala kekurangan dan kelebihan, kami berupaya mengoptimalkan bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan UKM dan kooperasi. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kooperasi yang ada di Kabupaten Lebak sebanyak 818 kooperasi. Dengan pelaku UKM, UMKM sekitar 49.853 pelaku UKM. Dari Lebak, Bantan, Ketur Semadiasi melaporkan.